Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda online ku, bunda-bunda hebat Yang selalu menghabiskan waktunya mengurus rumah tangga Walaupun tak dibayar Masya Allah, tabarakallah Bunda-bunda online ku, hari ini bunda Evi Mau berbagi video lagi buat bunda-bunda Ngeracunin bunda-bunda online ku Dengan kerajinan yang tiada henti Yang lagi pada mager, yuk nontonin video ini Supaya bunda-bunda juga bersegera untuk beraktivitas Dan menyelesaikan tugas-tugas rumah Yang belum terselesaikan tentunya Bunda Evi tuh pengen rapi-rapi dulu Bersih-bersih ruangan tamu Karena sebentar lagi anak-anak mau datang lagi Berantakan kayak gini tuh karena BBL Tadi main dengan kakak as pupunya Dan benar-benar mainnya tuh Masya Allah, tabarakallah Naik ke meja lah Naik kursi lah Manjat-manjat gitu Dan juga ngampurin mainan-mainannya Tapi no problem Ibu satu anak ini masih strong Untuk menyelesaikan dan merampungkan Permainan yang masih berhamburan itu Dan dia juga pengen ngebantuin Pengen ngambilin sapu Masya Allah, tabarakallah BBL sekarang itu kalau ditanya Yuk deh ambilkan sapu dong Minta tolong dong Uma diambilkan sapu Dia bersegera ngambilin sapunya Walaupun terkadang kan Kalau misalnya sapu digantung Susah dia ngambilnya kan bunda Tapi dia juga Tapi dia tetap berusaha gitu loh Dan pengen ngebantuin Aduh BBL bikin gemes deh Pengen bantu Uma juga Bersih-bersih rumah Jadinya tuh sebenarnya Pekerjaannya bisa selesai Secepat kilat Tapi karena dianya juga Ngikut untuk pengen ngebantu Jadi ya gitu deh Penuh kehatian Bunda Evi menyapu tuh Karena banyak debu Sementara BBL juga ingin Ngikut nimbrung Gitu ya bun Buat bunda-bunda online ku Yang lagi pada Mager-mager nih Yuk Segera beberes yuk Jangan ditunda pekerjaannya Kalau misalnya ditunda Bisa beranak-pinak loh Pekerjaan itu bun Segera dilakukan Jangan santai-santai Leha-leha Sementara Masih banyak yang harus dikerjakan Tetap strong ya Bunda-bunda online ku Tetap kuat Dan lakukan segala sesuatunya Karena Allah Supaya tidak terlalu lelah gitu loh Capek sih ya Tapi jangan sampai capeknya kita Membuat kita jadi puyeng Stres gitu bun Oh iya Bunda-bunda online ku Pada ngeh gak sih Dengan kondisi sekarang Yang lagi rame banget Akan adanya KDRT KADRT gitu kan Yang bikin Perempuan itu Kadang serba salah Jadinya ya Mungkin kalau di lingkungan-lingkungan Orang kaya gitu ya Problem mereka berbeda Menyebabkan KDRT Tapi kalau di lingkungan Yang sederhana Seperti keluarga Bunda Efi ini kan Ya keluarganya di desa Jangan menutup Tidak menutup kemungkinan Bukan hanya di kota saja ya Yang banyak KDRT Di desa juga banyak KDRT gitu loh bun Yang apa ya Serba salah gitu ya Persi lingkungan juga banyak Terkadang perempuan itu Sudah berusaha semaksimal Mungkin untuk Merawat diri Untuk ngurus rumah Untuk menjagain suaminya Tapi ujung-ujungnya Suaminya juga pada Selingkuh gitu ya Na'udzubillah min zalik Semoga itu tidak terjadi Dalam keluarga kita Dan kasusnya mungkin Terkadang juga perempuan itu Tidak berusaha Untuk menunjukkan powernya Tidak menunjukkan Kemampuannya Bahwa Saya seorang perempuan Yang tidak ingin tersakiti Ada-ada Saja kasusnya Bahkan Sekitar satu bulan yang lalu Di Tetangga desa Tetangga kebupaten lah ya Istilahnya Itu rame banget Seorang ibu rumah tangga Yang sampai gantung diri Karena mungkin ada permasalahan Dalam keluarga Yang tidak bisa diselesaikan Melalui jalur diskusi Atau mungkin Dia tipe perempuan Yang gak bisa Ngediskusiin sesuatu Sehingga Bebannya itu Kedirinya sendiri Makanya saya ingin mengingatkan Ke bunda-bunda online ku Lelahnya kita Capeknya kita Banyaknya tugas-tugas Yang harus kita lakukan Itu jangan sampai Membuat kita itu Jadi orang introvert Yang jarang bicara Sehingga segala Mumet-mumet Di kepala kita Itu kita tanggung sendiri Please deh Bunda-bunda online ku Yang lagi merasa Ada berat di hati Ada berat di dada Diluangkan ya Dituangkan ya Melalui cerita kita Kepada teman Atau Lewat tulisan Atau curhatlah Orang-orang terdekat Kalau misalnya Ada permasalahan rumah tangga Yang berat untuk kita Gitu ya Jangan sampai Ini ya Jadi beban sendiri Gitu Dan saya sangat belajar Kepada kasus Sang ibu Yang gantung diri itu Karena Bisa jadi Dia Dia itu introvert Tidak ingin berbicara langsung Kepada orang lain Dan menuangkan Perasaan sedihnya Kepada orang lain Sehingga dalam Apa ya Dalam Pesan terakhirnya Melalui Fosnoid gitu Fosnoid gitu Dia bilang bahwa Saya itu Sayang sama keluarga Tapi beban ini Berat Subhanallah ya Jadi Jadi saya keingat bahwa Kita itu manusia biasa Yang harus banyak Mendekatkan diri kepada Allah Serta Memperbanyak Banyak ibadah ya Dan banyak berserah diri Juga Harus banyak Mencari teman-teman Yang Positif gitu Bisa mendengarkan cerita kita Kita juga harus Mempositifkan diri Supaya Orang lain itu Bisa menjadi Lebih baik Dengan bersama Bersama dengan kita Gitu ya Ngeri deh Dengan kasus-kasus KDRT Dan juga Psikologi-psikologi Ibu rumah tangga Yang terganggu Karena aktivitas Apakah utang-vitang Aktivitas rumah Kondisi anak Kondisi suami Ya Allah Semoga Allah Melindungi kita Dari hal-hal Seperti itu ya Bunda Amin Ya Rabbal Alamin Ya kita sebagai Ibu rumah tangga Sabar-sabar saja lah ya Dengan kegiatan Yang berulang Dan juga Ya saya Ngajakin Bunda-bunda online Untuk tetap semangat Tapi jangan menjadi Beban ya Bunda Tetap semangat Untuk menyelesaikan Pekerjaan rumah Tapi kalau lelah Beristirahat lah Bunda Ada masalah Ya didiskusikan ya Bunda Jangan disimpan Sendiri saja Karena itu akan Berat di dada Dan bisa menyebabkan Kita drop gitu Secara mental Dan kesehatan Bunda Evi Mau lipat-lipat Pakaian dulu Bund Temenin Bunda Evi ya Setelah bersih-bersih Tadi Bunda Evi Menyelesaikan Lipatan yang tadi Bunda Evi ambil Bunda Evi tuh Kalau misalnya Benar-benar Pengen menyelesaikan Pekerjaan Dan waktunya Sangat luang Kalau misalnya Ada jemuran Yang Bunda Evi ambil Langsung Bunda Evi Lipatin Gak ditinggal-tinggal lagi Karena betul-betul Kalau misalnya Ditinggal Akan beranak-pinak Ya Bund Pakaiannya Akan bertambah banyak Dan kalau sudah Menggunung seperti itu Akan membuat kita Terasa berat Untuk menyelesaikan Pekerjaannya Jadi kalau misalnya Ada yang sudah Diambil jemuran Langsung dilipat Bund Jangan ditinggal-tinggal lagi Dan Bunda Evi Mau menyelesaikan Lipatan ini Karena sebentar lagi Juga anak-anak Akan datang ngaji Kalau misalnya Mereka sudah datang Bunda Evi itu Benar-benar Pengen fokus Menemani Anak-anak ngaji Agar ngajinya Mereka itu Selesai Dan bisa Tersupport Dengan baik Kalau misalnya Nyambi-nyambi Menemani Anak-anak ngaji Itu jadinya Uring-uringan Di anak-anak Bahkan sampai Main-main gitu Tapi kalau misalnya Benar-benar serius Mendampingi anak-anak Maka Insya Allah Mereka merasa Wah ada Ada Uma yang menemani Maka Uma harus Uma harus Support Dengan penuh Gitu Kalau ada anak-anak ngaji Nemanin Bunda Evi Lipat-lipat baju ya bun Sampai selesai Dan Pengen sapa-sapa dulu deh Buat Bunda-Bunda online ku Yang baru mampir Baru menemukan channel Bunda Evi Selamat datang ya Di vlog sederhana ini Vlog Bunda Eviana Yang Memiliki Satu anak Laki-laki Namanya BBL Rumi Dan juga Tinggalnya di Surako Kabupaten Luwotimur Di rumah Kayu sederhana Di atas Perairan Dano Matano Dan buat Bunda-Bunda online ku Yang sudah selalu mampir Terima kasih banyak ya bun Tanpa support Bunda-Bunda online ku Apalah arti Dari video Bunda Evi ini Aktifitas Aktifitas harian kita Sebagai ibu rumah tangga Memang gak ada habisnya ya bun Dan bener-bener Menguras tenaga Sampai menyebabkan kita Sangat lelah banget Kalau misalnya sudah malam hari Makanya Bunda Evi itu Kadang misalnya Kalau sudah malam hari itu Bener-bener setelah Menyelesaikan urusan-urusan malam Aduh Masya Allah Sudah langsung tertidur Aplai kalau nidurin BBL Bunda Evi itu Langsung ketiduran juga Kadang biasa Gak sempat Membersihin dapur Karena memang siang harinya itu Kegiatannya lumayan banyak ya Mulai dari Ngurusin rumah Dan juga Ngurusin pekerjaan Di luar rumah Jadinya Masya Allah Tabarakallah Bener-bener Menguras tenaga Menguras pikiran Ya gitu lah Tapi harus tetap Dijalani dengan ceria Dilewati Dikerjakan Dengan ikhlas Insya Allah Berilai pahala Di sisi Allah ya Bunda Dan tentunya Buat Bunda-Bunda online Di rumah juga Melakukan hal yang sama ya Untuk keluarga Kita berupaya Untuk melakukan Segala sesuatunya Dengan Cermat Dengan Ya Dilakukan dengan penuh ikhlas Ya Bunda Dan Bunda-Bunda online Lebih tahu ya Daripada Bunda Evi ini Yang tentunya Masih sangat belajar Ngurusin anak Ngurusin keluarga Belajar dari hari Demi hari Untuk lebih produktif Dalam mengurus rumah tangga Oke deh Bunda Lipatannya sudah selesai Dan Bunda Evi simpan juga Lipatannya Biar segera aman Di lemari Lanjut Bunda Evi Mau nemenin Anak-anak ngaji Karena ini juga sudah sore hari Bunda Evi itu Kalau misalnya sudah Menemani anak-anak ngaji Bunda Evi akan langsung Masak Sekarang itu Anak-anak ngajinya Sudah mulai Ini ya Bisa menyebutkan Huruf dengan baik Dengan benar Ya Sisa kepleset-kepleset Lah dikit gitu Tapi kalau misalnya Sudah diingatkan Dianya juga Jadinya sudah tahu gitu Alhamdulillah Jadi pekerjaan Ngajar ngaji itu Jadi lebih ringan Bunda Evi rasa Karena anak-anak Sudah bisa mengucapkan Hurufnya dengan benar Gitu ya Bund Dan Ada BBL Di belakang yang duduk Di kursi Jangan khawatir ya Bunda Karena BBL itu Sudah bisa naik turun Naik turun Dari kursi itu Dengan aman Cuma hari ini itu BBL lagi Belajar lompat-lompat gitu Jadi kadang Kalau misalnya dia berdiri Di kursi Bunda Evi itu Sangat antisipasi banget Karena dia itu Selalu merasa bahwa Melompat itu bisa Di ketinggian berapa saja Masya Allah Dan semoga Tidak kejadian deh Aman kok Bunda BBLnya di kursi Jangan salpok ya Bunda Evi mau lanjut lagi nih Nemenin anak-anak Ngaji Dan semoga Ngajinya mereka itu Bisa Bernilai pahala Buat Bunda tentunya Buat keluarga Bunda Buat anak Bunda Dan kalau misalnya Mereka sudah bisa mengaji Dan mengajarkan Ngaji lagi kepada orang lain Insya Allah Itu akan menjadi amal jariah Buat Bunda dan keluarga Amin Ya Rabbal Alamin Buat Bunda-Bunda onlineku Sepertinya kita sudah ada Di akhir video ya Bunda Tapi Bunda Evi itu Pengen Nyampein ke Bunda-Bunda onlineku Jangan bosan-bosan ya Untuk mampir Karena benar-benar Video Bunda Evi itu Hanya video sederhana Video aktivitas keseharian Bunda Evi Yang Bunda Evi Dan semoga Video-video ini Bisa Bunda nikmati Untuk ditonton Tidak sekedar Hanya lewat saja Tontonnya Tapi benar-benar disukai Gitu loh Apabila ada kekurangan Dari video Bunda Evi Mohon maaf ya Bunda Dan Bunda Evi itu Sangat mengharapkan Masukan-masukan Dari Bunda-Bunda onlineku Supaya Video Bunda Evi itu Bisa disenangi Oleh banyak orang Oke deh Bunda Kita sudah ada Di akhir video Dan pengen Ngucapin terima kasih ya Bunda-Bunda onlineku Karena sudah mampir Anak-anak itu Ngajinya semangat banget Ya Bunda Dan BBLnya juga lagi main nih Dengan Kakak-kakak ngaji Jangan salpuk ya Kalau misalnya mereka Kesannya mengganggu gitu Tapi buat Bunda Evi Tidak mengganggu kok Oke deh Bunda Cukup sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Bunda Da-bye-bye